What's up school fans? Dan hari ini kita ada eksklusif konten dari Houston, Texas. Kawan-kawan kita, Avan Seputra. Van, wow, udah orang Texas tuh kayaknya tuh. Gimana kamarnya, Van, di Amerika sana? Baiklah, sempur-sempur lah, go. Gimana-gimana? Gak apa-apa, pengen catching apa aja sama lu? Kan lu mainnya udah segenap ya, sebulan di Amerika. Jadi lu pasti udah punya banyak cerita juga. Ya mau tau sih, sebulan pertama di Amerika, apa sih yang paling lu rasakan secara training ya? Training yang paling beda apa sih? Yang gue rasain sih, pertama sebulan ini ya. Cuman sebulan sih. Itu udah cukup buat gue untuk membuka mata gue lebar-lebar. Selebar 8 basket lah gue. Kayak apa yang udah gue lakuin nih, selama 10 tahun dia Liga Indonesia, itu kayak cuman dikit doang. Tidak ada apa-apa lah sekarang malah. Kayak gue udah berasal di planet lain. Bener-bener. Bener-bener kayak beda banget tentang kultur basket-nya, tentang space-nya, tentang detail-nya. It's so big different lah di sini. Dan kayak sebulan ini gue udah ngerasain, kayak gue bener-bener ngeliat kayak tau lu cari di Google, basket tuh apa sih? Kayak in general, pasti kita gampang carinya. Tapi begitu lu nyampe tahun sini lama, kayak mendalami latihannya, kayak mengikuti prosesnya, ya oh my God. Kayak gila ya. Gue kayak gak pernah selama pengalaman gue pribadi kan. Beda mungkin orang-beda orang, beda pengalaman. Kalau menurut gue pribadi kayak ya itu yang tadi gue bilang. Gue saat satu dekade main pro kayak it's not kayak so big different lah di sini gitu. Kan lu sekarang ini trainingnya Mario Usang, terus sama ada trainer kayaknya weight and fitness juga ya? Ada Coach Harold, terus ada Coach Will, ada Nah Coach Harold, Coach Harold ini tugasnya? Strength and Conditioning bro. Dia khusus untuk militeri gue. Jadi gue diciksa tugasnya dia. Kalau Coach Will? Coach Will tuh kayak apa namanya, individual trainer juga. Jadi skill development. Jadi tugasnya mirip kayak Mario lah ya. Kalau Mario mirip cuman beda style. Karena kalau Mario kan mungkin lebih ngajarinnya tentang pengalaman dia kan. Tentang pengalaman yang dia main sama pengalaman yang dia sebagai guard, sebagai point guard. Itu yang dia ajarin gue. tapi kalau Will itu lebih ke apa namanya, how to apa namanya, latihan buat game. Kayak gitu. Jadi agak beda lah. Jadi kalau sebulan pertama ini ada hal yang bikin lo kayak surprise ya. Oh ternyata gini ya gitu di Amerika gitu. Apa yang paling surprise lah buat lo sebulan pertama ini di Amerika? Pertama sih ini sih makanan. Kenapa tuh? Ya beda aja makanannya kayak gue sekarang lagi kangen makanan di Indonesia. Tentu lah kan sebulan disini gue udah biasa makan di Indonesia terus sekarang kayak makanannya lebih bersih lebih kayak gak gak berminyak gitu jadi kayak kayak shock shock apa ya shock rapi terus kayak yang beda lagi tuh porsi latihan jadi kayak disini latihan sehari itu kayak 7, 8, 9 jam itu kayak biasa gitu. Sangat kayak totally biasa gitu disini. Beda sama kayak lo di Indonesia terus apalagi ya susah sih jurasinya. Apalagi sih tadi pertanyaan apa? Oh mengejutkan. paling mengejutkan ternyata knowledge basket gue selama ini itu bener-bener kayak gak ada apa-apanya dibanding pas gue disini. Gue cuman butuh waktu sebulan gak butuh waktu sebulan maksudnya gue sebulan disini tuh bener-bener kayak gila pengetahuan gue tentang apa basket itu karena cuman segini kayak gak ada apa-apanya dan itu kayak gue buang selama ini kayak ya gak akan gak akan ada ini gak akan ada apa namanya big impact juga karena gue udah dapet sesuatu yang bener-bener fresh bener-bener kayak apa namanya membangun gue supaya oh ternyata basket itu banyak loh yang gue gak tau banyak hal-hal yang gue itu baru tau disini susah jelasin cuman muka mata waktu itu di vlog kita terakhir sebelum gue berangkat kan gue bilang yang gue tau waktu itu in that time kan gue ngomong yang gue tau gue kesini cuman try to get it better and then gue balik main for SM that's it itu yang gue tau tapi waktu sampai sini kan gue bilang gue gak tau nanti disana ada hal-hal baru apa yang bener-bener gue baru tau pas disana beneran pas disini tuh kayak bener-bener otak gue disini hal-hal baru yang kayak sampai bener-bener mind-blowing gitu lah gue ini kayak bener-bener ini banget sih apa namanya gak expect juga gitu loh sebanyak gitu dan ya gue benerin dari hal-hal balik ke fundamental balik ke basic balik ke foundation lah supaya kayak kayak apa namanya jadi lebih bagus lebih smooth gitu lah kayak gitu bos tapi sebulan gue liat gue liat sebulan disana kayaknya kempatan makin enteng kayaknya videonya hari gue ngedang-gedang mulu kayaknya video lo jadi apakah sekarang karena training disana sebulan kempatannya semakin tinggi ya itu ya itu gue ngerasain juga sih kayak gue lebih berasa ringan berasa lighter gak tau ya bahasanya apa ya kayak lebih bukan ya lebih enteng sih itu karena gue dateng-dateng ke sini week week one itu kayak anjir itu dua minggu dua setengah minggu pertama itu terberat gue bener-bener kayak ya orang biasanya bilang kayak lu bisa kebiasaan akan sesuatu kan biasanya lu rutin selama 21 hari itu langsung lu jadi habit gitu kan ya itu gue secara gak sadar gue cuman ngikutin doang gue udah kayak udah capek banget terus kayak Mario ngobrol sama Harold gitu kan kayak gue gak dengerin sih gue cuman ngelakuin apa yang dia omongin aja kayak diajak ngomong ha he ho ha he ho gue bodo amat ya gue follow apa yang lu mau that's it udah pegau udah gak bisa mikir gue ini aja mau mampus kayak secara gak sadar tapi itu kayak nge-build habit gue gitu kayak kalau gue gak sekarang nih kalau gue gak ngelakuin ini gak ngelakuin itu my routine kayak kayak gak enak kayak rasanya gak gak ini gak kebiasaan gitu karena gue udah ngerasain impactnya kan udah mulai nih sekarang week 5 itu udah bener-bener beda sih rasanya 4 4 minggu pertama terus masuk minggu ke 5 rasanya tuh kayak kayak fresh ngerti gak sih gue susah sih explainnya tapi kayak feel fresh aja sih soalnya kayak setiap seminggu and then gue off tuh cuman hari minggu bener-bener hari minggu jadi gue minggu tuh kadang juga gak kemana-mana gue disini aja gereja aja kayak kaki gue bro gue mau jalan ke liat liat Zara liat Abercrombie liat nantilah gue bilang nanti-nanti kayak 4 minggu pertama gini udah tepar deh tapi memang ini sih memang beda banget gue sih sebenernya nih gue tuh kemarin baru baca kayak ya kita kan kayak ngomong apa adanya aja ya kemarin gue baca di pos-posannya main basket tentang Anthony Edwards yang posterize siapa John Collins ya abis itu kan John Collins yang kena ya nah itu kan kayak sebenernya dia post dan gue sih baca tulisannya gue sih gak 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 mikirin gambarnya gitu cuman kan ini sebenernya gue hampir komen hampir komen kayak gue kepengen banget gitu share tentang tentang disini ngerti gak sih karena apa yang di caption itu menuliskan kayak dia kami takjub pada gerakan-gerakan dasar mereka solid entah bagaimana mendefinisikannya solid sangat berbeda yes it is cara mereka melantun meliut pivot posisi rendah benturan lompatan mengopen menembak berlari berhenti mengubarak akselerasi dekselerasi dan lain sebagainya solid entah bagaimana mendefinisikannya gue tuh udah kayak pengen komen tapi kayak gue kalau gue komen itu terlalu banyak cuman gue sih gue angkat disini maksud gue lu gak apa-apa kan gak apa-apa lah ini adalah bagian dari media iya ini adalah podcast iya jadi kayak solid dan sangat berbeda kelihatan gak bedanya pada ungan sebelumnya kami lempar atletisme semacam ini kekuatan semacam ini kecepatan semacam ini bisa dilatih atau bawa dari lahir terus ini ditulisnya gitu berakam tanggapan tapi bagi kami bawaan lahir sangat kecil insignifikan ditulis hampir gak ngefek terus Anthony Edward bagi kami adalah apa ya dan bagaimana Anthony Edward berlatih seringkali kami tertarik dan amat penasaran kenapa gerakan para pemain NBA bisa terlihat amat solid apa dan bagaimana latihannya apa programnya kok bisa begitu cara mereka melantun mereka pivot dan sebagainya sebelum nanti tahu pula cara Anthony Edward melompat dan Kyrie menari kayak gue gue merasa gue bukan bukan sombong bukan maksudnya ini karena gue pengen sharing gitu kayak ternyata gue kayak pengen ngejelasin gitu karena gue ngerasain disini secara secara apa namanya secara langsung ngerti ngeliat secara gue gak ngeliat Anthony Edward gue gak liat tapi gue tahu mereka bagus dan yang dilihat orang-orang kayak di Indonesia contohnya kayak gini itu melihat bangunan kayak kita ngomong rumah nih kita melihat bangunan rumahnya itu udah jadi udah megah cara Anthony Edward ngedang Kyrie itu udah bangunan megahnya tapi orang gak liat fondasi yang dibangun dibawahnya ini kan kayak kalau lu punya fondasi bagus basic bagus lu bisa bangun rumah itu seindah yang 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 lu bebas yang lu mau segede-gedenya lu rumah lu mau gitu tapi yang gue pengen tekanin disini tuh dia dasarnya dari basic bener-bener fundamental itu important dan bisa gak Indonesia ngelakuin ini ya bisa of course bisa karena fundamental itu semua tinggal durasinya gimana lamanya lu ngelakuin fundamental itu terus bagaimana lu secara detail bener tentang fondasinya tentang dasarnya lu main bola basket terus dari sejak kapan lu memulai itu gitu gak sih maksud gue itu dulu kita gak usah liat pemain NBA gue gak ketemu pemain NBA gue gak latihan bareng pemain NBA bahkan gue latihan sama pemain yang pemain Amerika yang main di Euroleague main di Australia main di overseas lah mereka so damn good bro mereka itu bagus banget kita gak usah liat sejauh kayak NBA NBA udah pasti bagus kalau filter masuk NBA is hard bro tapi gue latihan bareng orang-orang yang gak di NBA aja itu udah kayak jauh berbeda dengan level kita di Indonesia jadi gue mikir kayak ya orang Indonesia pasti liatnya mereka tapi kalau kita secara liat langsung men gila loh level kita tuh masih bener-bener masih banyak PR kita jadi kayak maksud gue tuh gue cuma pengen menjelasin bisa gak sih orang Indonesia itu bisa karena apa disini maksud gue gini umur 18 16-18 tahun sangat beda disini sama di Indonesia karena apa kayak mereka dari umur 9 tahun 10 tahun mereka udah latihan basic udah latihan fundamental ya gue tau karena olahraga basket disini kan memang salah tiga olahraga terbesar ya basket baseball sama american football jadi kayak ya mereka disini tuh kayak gak perlu disuruh gak perlu dipush sama orang tua mereka secara secara apa ya secara diri mereka sendiri udah suka sama ya untuk latihan untuk getting better gitu terus habis itu karena so many players di Amerika jadi kayak mereka secara gak sadar itu kayak gue pengen jadi lebih baik kalau gak gitu gimana caranya gue bisa dapet scholarship gimana caranya gue bisa dapet beasiswa karena college disini high school disini pasti ngasih beasiswa untuk pemain-pemain yang terbaik dan mereka tuh balepan secara gak langsung di Indonesia gak sebanyak itu di Indonesia gak seperti itu kulturnya kayak ya orang tua tinggal bayar anaknya aja mau sekolah dimana gitu kan terus porsi latihannya mereka disini bener-bener kayak anak-anak high school junior 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 high school gitu kayak udah biasa latihan 4 jam 5 jam cuma untuk fundamental cuma untuk kayak ngelakuin basic basket gitu nah itu kayak kalau kita udah ngomong gen itu udah beda ya disini of course gennya memang ya kita gak bisa pungkiri memang jauh lebih bagus tapi untuk bangun fundamental itu kita gak usah ngingin Indonesia bahkan Laos Viet Nam juga bisa bikin itu ngerti gak sih bisa ngelakuin itu dengan durasi yang bagus durasi yang bener dengan detail yang bener dengan porsi yang bener dengan program yang bener knowledge tentang basket yang bener itu kita akan bisa sama gitu gak akan ada bedanya kita lahir sama sama-sama bayi gak belum ngapa-ngapain cuman karena di Indonesia tuh udah beda kultur basketnya kultur cara cara hidupnya gue gak ngomong di Indonesia jelek no karena kita ya memang orang Indonesia seperti ini cuman kalau kita ingin meniru apa yang Amerika lakukan itu bukan gak mungkin gitu kita bisa tinggal kita mau atau gak ngelakuin itu tinggal kita mau gak merubah pola pikir kita merubah knowledge kita gitu kayak mau dikasih tau mau diajari mau ngelakuinnya yang paling pentingan it's so big different gue gue umur 29 tahun gue umur 29 tahun gue one on one sama anak college 21 tahun ini gue kasih tau lu Rob gue sebenernya ya sebenernya gue harus malu tapi ya gue kan disini belajar 3 kali main game 11 gue cuman dikasih skor yang pertama cuman 5 kedua 6 dan game ketiga gue cuman 3 poin 11-3 11-5 11-6 gue against anak umur 21 tahun bahkan dia gak masuk divisi 1 bro tau gak dia bahkan gak divisi 1 kayak kayak itu itu gue pikir kayak tidak itu itu gue oke gue take personal karena jauh di atas kita gue kena pride tapi gue belajar kenapa kok dia bisa sebagus ini di umur segitu padahal lihat bukan orang divisi 1 bukan kelasnya UCL bukan kelasnya Kansas bukan kelasnya Oregon bukan kelasnya itu lah tapi kayak dia bisa dan itu itu aja gue lihat disitu udah kayak beda basicnya fundamentalnya gitu jadi kayak menurut gue kalau kita lihat pemain NBA memang itu udah kita udah lihat rumah mewahnya banget tapi terlalu jauh menurut gue terlalu jauh dan yang gue bisa pengen share itu kayak kita jangan lihat itunya kita lihat itu sebagai entertainment oke tapi bagaimana supaya kita bisa menjiplak itu bukan hanya seolah-olah kayak cuman copy paste doang no kita mesti tau detailnya apa terus programnya apa kayak basicnya apa dan durasinya lamanya gitu konsistennya gitu kan kadang orang cuman liat Stephen Curry nembak dari jauh nembak jauh tapi anak-anak di Indonesia skip basicnya skip fundamentalnya langsung pengen lompat melakukan itu dan nothing gitu kan kayak beda jadi ya lo tau sekarang gue bisa bilang gini gue jujur-jujuran Abraham salah satu pemain yang fundamentalnya bagus di Indonesia kayak lo liat ya Abraham kita akuin kayak fundamentalnya dia paling bagus di Indonesia saat ini dia umur 28 tahun anak-anak umur 18 tahun bisa ngelakuin apa yang Abraham lakuin sekarang pasti ada juga yang lebih bagus juga ada juga yang lebih bagus juga gitu cuman karena mereka udah lebih early udah lebih bimbi lagi ngelakuin itu dan dengan cara yang benar gitu dan work ethicnya mereka itu kayak bener-bener ya itu secara gak langsung mereka punya kompetisi sendiri dalam diri jadi kayak misalnya gini kita sama-sama ngejar nih gue sama lo ngejar-ngejar scholarship oke buat satu sekolah ini scholarship bilang lo apa supaya gue ngasih scholarship lo apa lo kemampuan lo apa gitu kan dan kalau apa namanya lo cuman sebatas gini doang ya gue bisa ngambil yang lain lebih baik ya kan that's why mereka secara gak sadar tuh latihan setiap hari bangun pagi jam 5 jam 4 untuk latihan dan kalau mereka gak latihan only one day mereka kayak merasa anjir temen gue ini latihan hari ini tapi gue gak latihan hari ini ngerti gak sih maksud gue kayak mereka tuh punya kesadaran itu even kita indonesian people kita kalau gak dipus aja kadang kita dipus aja kadang kita gak latihan jadi kayak itu yang menurut gue yang membedakan itu dan kayak mentality dan approach beda sih kalaupun beda nah belum lagi kita misalnya let's say kita ngomong anak ini mau latihan nih anak Indonesia pengen latihan terus dapet trainernya yang memang knowledge-nya cuman sebatas itu ngerti gak sih bahkan kayak gak tau apa-apa tapi sok tau ngerti gak sih jadi dikasih porsi latihannya dikasih apa namanya latihan basketnya itu gak sesuai yang yang diperlukan sebenernya ngerti gak sih karena ya memang keterbatasan knowledge gue gak gak menyalahkan itu karena memang gue juga admit gue aja main 10 tahun gue udah kayak merasa orang paling buru disini cuy gue main open run gym ya anjir mereka itu kayak rasanya naik jet ski semua gue cuman swimming cuy kayak cuman retang doang gitu kan itu kering kayak itu gue cuman open run dengan orang-orang ex pro semi pro yang masih aktif pro tapi belum dapet tim gue main dengan mereka dan gue bahkan gak bermain dengan pemain-pemain NBA itu level udah jauh banget mungkin gue bisa jadi John Collins setiap hari di gangga ngerti gak lu nah ini gue cuman main dengan orang-orang yang yang tadi gue bilang mereka kayak rasanya itu mereka naik jet ski gue cuman pake pelampung gini-gini ngerti gak sih itu itu gue ngerasanya sendiri jadi kayak yang gue pengen my point is kayak ya kita sebenarnya bisa ngakuin itu cuman tinggal kita bagaimana kita mau belajar ya gue gak bilang Indonesia jelek no gue bilang gak bilang sama sekali gitu jadi cuman ya makanya gue berharap gue pulang dari sini nanti gue bisa banyak membantulah ke depan gitu gue bisa share apa yang bisa gue dapat disini dengan mata kepala gue sendiri gitu karena kayak memang iya gue liat postingan ini gue sadar kayak ya ternyata ya gue menganggap orang-orang di Indonesia ya gimana sih caranya kok mereka tuh lantunannya bisa bagus kenapa geraknya bisa smooth gimana caranya sih ya gue tuh kepingin sharing gitu sebenarnya gue kemarin almost komen main basket kalau main basket denger ini gue kemarin hampir komen di post-post-anlo ini jadi cuman gue gak mau karena mungkin terlalu tua dan gue mesti kayak ya mesti jujur kayak gue mesti ya tahan dulu lah gue mungkin akan sharing di platform yang memang nanti ya kayak gini mungkin kayak biar orang lebih enak dengernya jadi ya ya pas juga lu interview kayak terus gue angkat topik ini kayak tapi emang jujur ya Fanny kalau gue boleh cerita juga emang susah sih untuk dijelasin ke orang disini tentang seberapa susahnya untuk masuk NBA lu harus bayangin NBA itu spotnya cuma 450 orang 30 x 15 30 tim 15 orang terus yang mau main NBA itu tuh berapa juta orang lu gak tau jadi bener-bener 450 orang yang spesial banget untuk bisa masuk NBA gitu loh jadi untuk level NBA itu udah jauh banget dan juga gue juga punya pengalaman dulu latihan di Amerika gue juga bisa lihat pemain-main yang masih college yang mungkin cuma mainnya di Australia yang mainnya di Mexico Puerto Rico atau pokoknya liga-liga selain NBA itu juga sebenarnya jago banget jago banget dari skill fundamental semua cuma kita susah jelasinnya ke orang-orang yang mungkin gak punya kesempatan untuk latihan bareng tapi gue juga ngeliat pemain ini latihan langsung dan gue pun dari SMA udah ngerasain bahwa memang seperti yang kamu bilang orang jam 5 pagi jam 4 pagi itu udah temen gue ada dulu jam setengah 5 pagi udah jogging di dingin-dingin winter dingin-dingin jogging di luar demi itu demi bisa compete untuk scholarship jadi memang harus ada disana dulu biasanya orang harus ada disana dulu untuk bisa ngerasain baru ngerti kalau kita jelasin di Indonesia kalau kita jelasin di Indonesia rasanya susah itu kesulitan Mario saat ini untuk komunikasiin kenapa kalau bisa lu dari SMA udah di Amerika biar bisa punya kesempatan dapet scholarship orang gak sering nanya ke gue kok Roki gini sih caranya dapet scholarship untuk main NCAA divisi 3 divisi 2 lu kok di Indonesia lu gak bakal dapet exposure karena scout di Amerika siapa sih nonton scout siapa mau nge scout anak SMA di Indonesia kecuali itu pun dari kan waktu itu karena ada di NBA Australia NBA Australia jadi NBA Academy jadi itu kenapa dia dapet kesempatan untuk dilihat itu juga kenapa gue selalu apresiasi banget pemain-main yang Indonesia gak ada di high school Amerika sekarang misalkan kayak Maxine dulu ada Russell Nyo karena ada cewek ada Justin ada Jasmine Prajit even Derek gue juga apresiasi banget karena apalagi khususnya Derek dan juga Maxine itu dua-duanya dateng dari Indonesia langsung sendiri sendiri gak ada saudara gak ada temen disana jadi perjuangannya mereka itu menurut gue lebih di uji mentalnya sih mentalnya untuk bisa tetap fokus tetap bekerja walaupun jauh dari semuanya dari keluarga gue kebanyakan mereka tuh cerita tentang kesepiannya itu gue gak tau lo ngerasa kesepian atau gak di Houston sekarang ini sih selesai sih ya gak lah masih bulan pertama kali ya masih aman mungkin 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 iya masih bulan pertama dan gue enjoy setiap moment gue udah siapin itu nanti gue bakal tangan tapi yaudah 6 bulan yaudah gue enjoy setiap moment kalau gue udah mulai mikir gak gak gue balikin ke tujuan awal yaudah ini Amerika jadi gue bisa ngapain disini jadi ya bosan nanti gue akan di Indonesia dan balik di Indonesia gue akan kangen disini jadi gue akan memanfaatkan bahwa setiap setiap moment disini itu kayak gue enjoy aja kayak gitu jadi ya gitu sih salah satu alasan gue bikin podcast ini karena gue gue tau lu pertama kali training di Amerika dan juga sebulan pertama jadi gue pengen kayak makanya itu lu share pengalaman lu agar orang tuh juga tau kalau ternyata Avan aja yang udah 10 tahun main pro itu juga ngerasain perbedaannya jadi ini sebenarnya juga biar sharing informasi dan juga knowledge aja sih Van gue kayak gue pengen sih karena main basket ini kan juga salah satu platform media yang cukup gede kan di Indonesia jadi gue juga seneng main basket selalu ngangkat topik-topik kayak begini dan makanya gue pengen share dan gue angkat aja topik ini karena memang pas kebetulan juga gue lagi disini pertanyaan-pertanyaan yang ada disini gue sebenarnya bisa sharing menurut pandangan gue disini jadi bisa lah gue secara ngasih dikit-dikit makanya gue juga tertarik juga untuk share apa yang gue karena gue merasa kayak gue Indonesia gitu dan gue merasa pengen Indonesia itu pengen maju gue pengen Indonesia itu maju gak gini-gin doang tapi case gue disini gue jujur waktu gue ngobrol sama Mario akan lebih baik anak-anak umur 15 tahun 16 tahun kesini karena mereka lagi masa pembentukan kayak Maxine gue setuju banget disini tapi tetap dia harus ada mentor harus ada orang yang guide dia even Derek pun juga menurut gue harus ada yang guide dia gak bisa kayak lu cuma dilepas disini dan ikut program karena mereka menurut gue sih mereka gak peduli tentang lu kalau beda gue disini sama Mario dia Indonesia jadi pengalaman dia main di Indonesia main buat Indonesia jadi darahnya dia Indonesia dia peduli gue jadi dia guide gue kemana-mana dia kasih tau pake hati makanya gue juga pengen Derek Maxine disini bukan cuman kayak mereka sendiri gue pengen mereka juga ada mentor karena memang umur-umur segitu kan lagi masa pembentukan jadi gue juga pengen mentalnya mereka itu juga terjaga apalagi jujur-jujuran mereka memang disini Maxine main masih high school Derek masih divisi satu tapi gak banyak minute play gue pengen mereka juga at least main gak cuman latihan tapi mix play masih belum banyak gue pengen juga mereka dapet mentor kayak Uncle Ro gini disini makanya gak bisa cuman lo taruh kayak ayam lo taruh latihan biar jadi dengan sendiri gak bisa mereka tetap butuh mentor kalau gue kesnya beda gue udah punya habit karena gue udah 10 tahun main di pro dan gue udah kebiasaan dengan budaya Indonesia jadi gue kalau kayak umur 15 tahun 16 tahun mereka masih dalam masa pembentukan enak kalau misalnya kita ngomong gambarannya kayak mobil lagi dibentuk tinggal enak pasang mesin ngerti gak sih nah gue harus copot mesin yang lama gue dulu and then baru masukin mesin yang baru jadi itu beda karena gue punya habit yang sebenarnya harus diganti waktu sampai sini kan dievaluasi didetailin nah itu yang gue gak dapet di Indonesia detail cara lu dribble cara itu cara fundamental basket cara apa namanya lantunan dribble passing terus footwork itu semua dijelasin gitu yang gue selama ini gak dapet makanya that's why gue ngomong disini gue sekolah gue belajar jadi gue kosongin semua cangkir gue kosongin gue terima semua apa yang gak ada disini dan gue merasa dengan itu gue merasa lebih baik gue lihat gue sebulan gimana disini dari awal week pertama sampai sekarang week keempat kan ya ada progres lah ada sih hi-lice udah masuk hi-lice udah belum masuk masuk lah hi-lice pick up gmail kalau misalnya mario liatin lo hi-lice gak ada masuk tuh nembak netizen kira-kira ada progres lah ada lah harusnya ada lah ada lah gue tuh gitu tapi kalau gue sendiri ada habit ya case-nya gue seperti itu dan semoga nanti yo main shooting form aja udah udah beda cuy kayak yang gue kasih tau nih ya ya biar pick up namanya pick up kayak dari dribble atau catch and shot catch and shot itu kayak kita ngomongnya pick up jadi kayak lu misalnya lagi off dribble and then pick up itu beda banget gue sebenarnya gak pernah diajarin tapi disini gue kayak belajar makanya pick up ball-nya tuh yang bener yang gimana terus harus deket sama badan oh sorry low bet low bet oke pick up-nya tuh kayak pick up-nya tuh kayak harus cepet terus atau kayak ya itulah pick up-nya itu yang bener-bener dibetailin gitu karena pas gue di flashback diliatin highlight gue waktu main di SM gue udah kayak iya ya kok jelek banget ya gitu kok begitu ya gitu gila ya gue mikir kayak gila men ya tanpa diliatin videonya ya bukan salah tapi kayak eh bener sih kayak dibikin highlight terus kayak kekurangan lu sebelumnya apa terus gue pengen lu jadi seperti apa diliatin beberapa highlight dari beberapa pemain yang kayak yang wanna be gitu lah ya jadi diliatin kayak detail detail sih gue bilang tuh detail little detail itu bener-bener big impact buat basket gue gitu disini gitu lah kira-kira kira-kira begitu sih jadi ya nantilah semoga makin banyak yang bisa gue share ya semakin ini kan masuk minggu kelima ya nanti lah lu sebulan lagi mau interview lagi gue gak apa-apa abis-abis Indonesia heritage night lah ntar kita interview lagi boleh nah ya oke apalagi nih main so pernah gue masih college lawannya anak-anak muda semua nih lawannya anak-anak 21 tahun semua kayaknya lawannya anak-anak college dan itu salah satu college yang rankingnya lagi bagus dan mereka mainnya tim mainnya tim kita lawannya tim college jadi bener-bener pasti cepet mereka punya mereka mereka satu tim jadi kayak mereka pasti ada tim apa pola permainan pasti solid pasti mainnya boleh request dari quest sama Mario untuk ada highlight sih ada lah harusnya ada cuman kan gue belum pernah nih ketemu Derry gue belum pernah ketemu Galvin Russell Jean terus Hakim terus ya apa itulah gue belum pernah ketemu ya semoga kemistrinya lah tapi sebelum itu nanti kita latihan dulu dua mikro oke ini tanggal 20 April gue udah di LA oke itu mainnya tanggal berapa ya nah disitu 28 28 seminggu ya lebih dari seminggu tuh udah di LA ntar ya seminggu ya terus nanti di LA katanya ada makanan Indonesia ada nasi bungkus dari Surabaya ada martabak ada apa-apa lah katanya disitu ada makanan Indonesia jadi kayak gue gak sabar untuk nunggu makanannya bro oh my god itu pasti lo seneng banget sih ketemu makanan Indonesia lagi sih yoi bro soalnya kayak memang LA kan banyak orang Indonesia juga sih sih itu ya itu gak lebih fun dong kita juga gak sabar sih untuk ngeliat itu sih karena ada beberapa nama juga sih yang kita gue pun juga belum tau yang akan main kalau hal yang namanya Ethan Lim sama Hakim itu sih kelihatannya lumayan menarik Hakim tanggal akhir Maret ini akan datang kesini ke Houston untuk pelatihan bareng kita sama Maxine jadi mereka spring break mereka kesini ya jadi Maxine sama Hakim itu akan akan join pelatihan disini bareng kita ya spring break kurang lebih satu minggu dan Hakim itu dari Jerman keturunan Jerman Indonesia dia gak bisa bahasa Indonesia dia gak bisa bahasa Inggris jadi dia pakai bahasa Jerman nah itu gue gak tau ntar wah itu agak sulit ya Pan thank you so much sudah meluangkan waktunya ini karena kita Zoom-nya bukan Zoom yang bayar jadi ada waktu limitnya gak apa lah kita yang penting 40 menit udah ngobrol 40 menit sama Afan udah cukup lah udah catching up nanti abis Indonesia Heritage Night pastinya kita akan catch up lagi sama Afan nanti pasti bisa cerita lebih panjang lagi karena udah berarti 2 bulanan lah ya kok itu udah 2 bulanan lah ya udah udah 2 bulanan lah mungkin harus ya April ya mungkin nanti udah 2 bulanan Afan udah bisa reverse slam ntar videonya ya ntar di interview ini gue akan kasih lihat video lo ngedang kemarin buat netizen-netizen tungguin aja make sure kalian subscribe ya subscribe ke channelnya terima kasih terima kasih ya Van selamat istirahat karena gue tau besok lo latihan jam 2 pagi juga sih semangat ya latihannya ya see you bro bye thank you guys for watching see you semuanya see you bro bye 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 Terima kasih telah menonton